Ini adalah disk di satu sisi, di sisi lainnya adalah label rekord, dan pemain rekord yang bermainnya juga mengejutkan kecil dan kompak. Informasi itu dilengkapi oleh laser dari sisi bawah, Anda hanya mengejutkan disk di sana seperti pemain rekord konvensional, dan kemudian. Video yang ada di channel ini, karena semakin banyak support, semakin banyak video yang akan datang. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sejarah media fisik audio yang paling banyak dipergunakan sepanjang sejarah musik di dunia, yaitu compact disc atau yang biasa disingkat CD. Diawali dengan banyak percobaan, digital compact disc pertama berhasil ditemukan di akhir 1960 oleh seorang ilmuwan bernama James Russell. James Russell ini merupakan lulusan Reed College di Portland, yang juga ikut andil mengkombinasikan penggunaan layar TV berwarna dan keyboard sebagai interface utama komputer dan operator. Nah, beliau juga lah yang mendesain dan menciptakan teknologi LUS yang pertama kali. Well, James Russell juga dikenal sebagai pencinta musik, dan kerap menyatakan kegalauannya atas suara yang dihasilkan teknologi piringan hitam atau vinil. Beliau kerap mengoprek pemutar piringan hitamnya agar mendapatkan suara jernih yang dia inginkan. Bahkan, beliau pernah mencoba mengganti jarum turntable atau pemutar piringan hitam dengan duri kaktus, namun ya tentu saja gagal. Nah, saat sedang sendiri di Sabtu sore, James Russell menyadari suara kresek dan meletup pada stylus atau jarum turntable karena gesekan piring hitam dan jarumnya. Kemudian, dia membayangkan bagaimana jika ada teknologi yang bisa menghindarkan gesekan fisik tersebut, yaitu dengan sinar. Russell yang telah fasi dengan data digital, semisal punch card atau kartu IBM, kemudian merekarka bakal temuannya tersebut. Dia menyadari jika dia mampu menciptakan kode binari sesimpel mungkin, dia bisa menyimpan tak hanya musik simponi, tapi semua halaman ensiklopedia ke dalam sebuah benda kecil. Pada tahun 1965, Battle Memorial Institute membuka laboratoriumnya di Richland yang mengambil alih manajemen laboratorium Hartford. Russell pun bergabung dengan tim senior peneliti. Penelitiannya yang fantastis itu pun mendapat sambutan positif dan lampu hijau. Teknologi optikal digital awalnya mendapat tanggapan skeptis, lantaran banyak yang tak percaya kalau suara bisa digitalisasi. Namun, pihak institut tetap optimis dan mengizinkan Russell meneruskan proyek ambisiusnya. Hingga bertahun-tahun kemudian, Russell berhasil menciptakan sistem optikal digital untuk memutar dan merekam audio. Russell pun mendaftarkan hak patennya pada 1966 dan dikabulkan pada tahun 1970. Nah, sepanjang dekade 1970-an, Russell terus menyemurnakan CD-ROM agar mampu menampung bentuk data apapun. Namun, lantaran ide cemerlangnya ini terlalu modern pada zamannya. CD-ROM sedikit dilirik oleh para investor. Hingga akhirnya pada 1971, Eli S. Jacobs, seorang penyandang dana, memelopori komersialisasi dengan membentuk Digital Recording Corporation untuk lebih meningkatkan produk untuk pasar video konsumen, dan mempekerjakan Russell dan tim teknisi untuk mengembangkan video disk. Upaya mereka menghasilkan video disk berdurasi 20 menit pada tahun 1973. Pada tahun 1974, Digital Recording Corporation memperkenalkan mesin optik perekam dan pemutaran televisi digital. Perangkat pertama yang mendigitalkan gambar berwarna di pameran dagang Chicago. Namun, lagi-lagi sambutan dari calon investor besar pun relatif dingin. Perwakilan Philip Electronics mengunjungi laboratorium Russell di Bethel pada musim panas 1975, dan mereka mengabaikan seluruh premis karyanya. Menurut mereka, hasil temuan Russell hanya cocok untuk penyimpanan data, bukan untuk video maupun audio. Pada saat itu, Philip baru saja merilis laser disk, cakram pemutar video optik analog, dan mereka yakin bahwa analog adalah satu-satunya cara. Well, seterusnya, Philip dan Sony bertemu pada tahun 1979. Kedua perusahaan ini juga yang dulunya menciptakan dan mengembangkan kaset pita. Dua raksasa elektronik ini akhirnya sepakat menciptakan ukuran diameter CD, yaitu 115 mm, dan menampung file audio 74 menit. Mengapa 74 menit? Karena audio simfoni Beethoven ke-9 berdurasi 74 menit. Sayangnya, pengadilan memutuskan bahwa Optical Recording Corporation memiliki hak tunggal atas teknologi yang disebutkan dalam patent. Dan karena patent tersebut benar-benar milik lembaga tempat Russell bekerja, maka James Russell tidak pernah mendapat satu sen pun dari kedua kesepakatan itu. Namun, James Russell tidak putus asa dan terus berinovasi. Hingga pada tahun 1985, dia mendapatkan sedikitnya 26 hak patent untuk teknologi CD-ROM. Dia kemudian mendirikan perusahaan konsultannya sendiri, di mana dia terus menciptakan dan mematenkan perbaikan dalam sistem penyimpanan optik. Lalu, bagaimana sebenarnya Compact Disc bekerja? Nah, cakram disk yang berketebalan 1,2 mm berputar pada kecepatan 2000 hingga 5000 RPM atau revolution per minute. Setiap kali CD diputar, sinar laser berfokus pada track data CD saat berputar dengan cepat. Sinar laser memantulkan secara berbeda dari lapisan aluminium CD. Sensor mendeteksi tingkat pantulan yang berbeda. Refleksi ganda ini kemudian diubah menjadi informasi digital, ditafsirkan sebagai musik, video, atau media digital apapun. Proses ini terjadi dengan cepat dan seakurat mungkin, menjadikan teknologi Compact Disc sebagai revolusi signifikan dalam cara manusia berbagi konten digital. Nah, teknologi CD ini menandai transisi teknologi analog ke teknologi digital dan membuka gerbang perjalanan kecanggihan hiburan saat ini yang dulunya tidak pernah kita bayangkan. Oh iya, mungkin kamu bertanya, CD pertama apa sih? Nah, CD pertama yang pertama kali diketak adalah album ABBA atau ABBA yang berjudul The Visitors pada tanggal 17 Agustus 1982. Nah, setelah itu, butuh beberapa bulan sampai akhirnya, CD dipasarkan. Dan saat akhirnya CD muncul di rakyat-rakyat toko pada November 1982, sudah ada sekitar 150 judul yang tersedia, termasuklah album ABBA tadi. Sementara, kalau kita ngomongi player-nya, CD player pertama adalah Sony CDP-101 yang harganya, ayo ketepak berapa harganya, yaitu seribu dolar Amerika. Ya, mahal ya, sangat mahal. Dulu sih dianggap terlalu mahal untuk konsumen rumahan. Namun, tipe inilah pemutar CD portable pertama dan paling awet yang pernah ada. CD pertama kali dirilis di Jepang dan kemudian menyebar ke US dan Eropa. Dan pada Maret 1983, sudah lebih dari seribu judul dirilis dalam bentuk CD. Revolusi digital pun tak terbendung lagi. Walau CD menarik perhatian dunia, banyak band-band masih merekam karya mereka dalam berbagai format. Dan album Brothers in Arms milik band Dire Straits yang dipasarkan hanya dalam bentuk CD lah yang mencapai penjualan lebih dari 1 juta kopi. Well, akhirnya kita tahu perjalanan CD ya. Lebih dari 20 tahun dan 200 triliun keping CD telah diperdagangkan. Dan sepanjang masa itu, teknologi pun terus dimodifikasi. CD tak lagi hanya memutar file audio. CD masuk ke industri komputer pada tahun 1991. Pada saat itu, ada format yang disebut dengan CD-i dirilis ya. CD-i diciptakan untuk memuat video, lirik, animasi, dan konten interaktif yang bisa diputar pada pemutar yang compatible. Video CD pun diluncurkan pada tahun 1994 oleh Sony untuk mendokumentasikan konser artis mereka. Bernyanyi karaoke dan konten-konten interaktif anak-anak. Tapi, VCD tak lama masuk pasar Eropa dan Amerika karena dianggap sangat buruk kualitasnya. Dan seiring perjalanan waktu, compact disc yang mencapai puncak kejayaan pada tahun 2008 mengalami penurunan drastis dalam hal penjualan. Bermula pada saat Apple meluncurkan iTunes pada tahun 2001 dan dunia musik pun berpaling arah. CD tidak lagi menjadi keharusan saat mendengarkan musik. Dan Spotify pun ikut meramaikan dunia streaming pada tahun 2008 hingga membuat CD diambang kepunahan. CD dan varian-variannya semisal VCD, DVD, Blu-ray disc, software disc, dan lain-lain telah menemani umat manusia beberapa dekade. Perlahan dengan berkembangannya teknologi internet dan telekomunikasi, media fisik berbentuk cakram plastik berkilau ini menjadi pasar segmented. Hanya segelintir orang yang masih rutin membeli dan berburu rilisan lamanya. Tapi, walaupun begitu, terima kasih compact disc karena telah menjadi bagian penting peradaban teknologi umat manusia. Dan juga lupa, terima kasih James Russell, sang pencipta compact disc. Well, itu saja video kita kali ini ya. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you in the next video. Bye-bye. In 1982, Sony revolutionized music with a compact disc player. Now, of course, the competition is joining the revolution. But Sony is starting another one. Introducing the car compact disc player. And for those who don't drive, Sony introduces the portable compact disc player. For innovations in music, do what the competition does. Follow the leader. Oh, too. This is the game.